Jangan deras yang mengguyur Sumedang pada minggu siang menyebabkan banjir pandang dan mengakibatkan empat orang warga yang berada di sawah terseret arus air dan longsoran material. Akibat peristiwa tersebut, dua diantaranya meninggal dunia dan dua lainnya luka berat. Dalam video amatir milik warga terlihat longsoran material di pesawahan usai diguyur hujan deras yang mengakibatkan banjir bandang. Dua orang tewas di lokasi kejadian dan dua lainnya alami luka berat di blok malimbangan desa Margalaksana, Kejamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Korban meninggal yang bernama Elan 60 tahun dan Apong 55 tahun merupakan warga Cilipung Kelurahan Pasanggerahan, Kejamatan Sumedang Selatan. Menurut keterangan saksi, mereka berempat sedang berteduh di sebuah sawung yang berada di areal pesawahan. Namun tanpa diduga, banjir bandang beserta longsoran material datang dan langsung menyeret keempatnya. Katakan mungkin banjir bandang kan, mungkin ditulis atau longsor, itu mungkin ya yang keempat-empatnya mungkin ke bawah arus air, mengakibatkan yang dua masih hidup, luka berat, yang dua lagi sudah meninggal, sekarang lagi dibawa ke rumah. Dua meninggal dan dua dapat selamatkan, yang dua langsung kita evakuasi ke rumah sakit, yang dua dibawa ke rumah buka. Dua jasad korban langsung dibawa petugas BPPD ke rumah sakit umum daerah Sumedang untuk dilakukan otopsi.